Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valerity Halo ade-ade, di video ini kafale akan menemani kalian untuk membahas beberapa soal latihan mengenai statistika di kelas 12 jadi kafale itu belum bikinin videonya sebetulnya ya, video materi mengenai statistika untuk yang data tunggal tapi nanti ini sekalian kita bahas soal sekalian kafale bahas juga rumusnya yang akan kita gunakan gitu ya kita langsung aja, langsung ke nomor 1 sekarang data pada tabel berikut mempunyai rata-rata 6 dengan demikian A akan sama dengan nah, sepertinya ini ada data nih dalam tabel kita diminta untuk mencari A-nya dengan kondisi diketahui rata-ratanya 6 sekarang berarti kita bisa gunakan rumus rata-rata untuk data tunggal ini masih data tunggal ya, belum yang berkelompok nah, rumus rata-rata apa sih? kan kalian sebetulnya udah belajar ya waktu SMP oke, rata-rata itu sama dengan sigma dari nilai dikali frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi jadi total dari nilai dikali frekuensi dibagi dengan total frekuensinya oke, jadi kita tuliskan lagi disini ya X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI jadi sama dengan X bar-nya berapa? 6 6 terus ini kita kalikan XI kali FI-nya jadi nilainya dikali frekuensinya 4 kali 2 ditambah 5 kali A ditambah 6 dikali 11 ditambah 7 dikali 9 ditambah 8 dikali 8 ya dibagi dengan total frekuensinya 2 ditambah A ditambah 11 ditambah 9 ditambah 8 lanjutkan di atas jadinya 6 sama dengan 4 kali 2 8 ditambah 5 A ditambah 66 ditambah 63 ditambah 64 dibagi 2 tambah 11 13 tambah 9 22 tambah 8 30 jadi 30 ditambah A sampai sini kita lihat ya ini yang di bawah kita pindahin aja ke sini jadi gak ada bentuk pecahan lagi si 30 tambah A-nya kita pindah ke sebelah kiri jadi perkalian jadi dikali sama 6 30 tambah A sama dengan ini kita jumlahkan ya ini 8 tambah 66 tambah 63 tambah 64 jadinya 201 ditambah 5 A ini gak usah dijumlah ya karena beda sukunya disini ada A disini gak ada A ya per oh udah gak ada pernya lupa nah ini ini kita kalikan ke dalam 6 kali 30 jadi 180 ditambah 6 kali A jadi 6A sama dengan 201 ditambah 5A yang ada variable satukan dengan yang ada variable jadi 6A 5A-nya pindah ruas jadi min 5A sama dengan 201 dikurangi 180 80 jadinya A-nya sama dengan 21 oke sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 nilai rata-rata ujian 120 siswa sama dengan 32 untuk menaikannya maka semua nilai dikali 3 kemudian dikurangi 36 maka rata-ratanya menjadi nah kita lihat disini ada rata-rata awal nih rata-rata mula-mula dari 125 siswa itu adalah 32 ya kan kemudian semua nilai dikali 3 terus dikurangi 36 intanya adalah rata-rata yang baru apakah kita harus hitung 101 apakah kita harus kalikan 3 dulu 32 terus kita kurangi 36 terus kita jumlah terus kita bagi supaya ketemu rata-ratanya gak usah kayak gitu ya sekarang kamu lihat disini misalnya kafalnya punya data gini deh misalnya ya kafalnya punya data 357 terus kita mau cari rata-ratanya nih kalau rata-ratanya berarti gimana tinggal 3 tambah 5 tambah 7 dibagi 3 kan gitu ya jadinya 15 bagi 3 yang kan ini 15 dibagi 3 jadinya 5 oke nah sekarang misalnya nih setiap angka ini setiap data ini kafalnya mau ngaliin mau kafalnya kalikan dikalikan misalnya kalikan 3 deh gini jadinya berapa 3 dikali 3 9 5 kali 3 15 7 kali 3 21 kalau kita mau cari rata-ratanya berarti kan 9 tambah 15 tambah 21 dibagi banyak datanya ada 3 jadinya berapa 9 tambah 15 24 24 tambah 21 jadi 45 45 dibagi 3 15 ya kan nah kamu lihat dari rata-ratanya nih dari rata-ratanya yang tadinya 5 jadi 15 ya kan berarti sama gak kayak ini setiap datanya diapain dikali 3 berarti rata-ratanya ini juga akan berubah dikali 3 sesuai dengan datanya ini kita apain terus misalnya dari data yang ini kita kali mau kurangin saya kali kurangin empat deh Hai Sarah kali kurangin 4 setiap data yang disini jadinya berapa 5 11 17 ya kalau menilai ratanya jadinya kan expert sama dengan 5 ditambah 11 ditambah 17 dibagi 3 5 ditambah 11 jadi 16 16 17 jadi 33 33 dibagi 3 jadi 11 6 kamu lihat di sini rata-ratanya tadinya 15 terus jadi 11 berarti sama nggak sama ini setiap datanya dikurangi 4 sama ya berarti si data yang disini rata-ratanya pun juga dikurangi 4 ya jadi kamu nggak usah ini kamu hitung satu-satu lagi kamu cari rata-ratanya dulu nggak usah kamu tinggal kita lihat langsung ke rata-rata awal ya jadi kita tuliskan di sini ya X baru X bar baru 32 ya rata-rata awal terus dikalikan 3 terus dikurangi 36 ya jadi kita langsung aja melihat dari rata-ratanya jadinya 32 dikali 3 dikurangi 36 96 dikurangi 36 jadinya 60 ya jadi rata-rata yang baru itu adalah 60 Oke jadi sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 jika rata-rata dari data X1 X2 X3 terus sampai Xn kita nggak tahu kalau terlalu banyak ya pokoknya banyaknya sampai m data adalah R maka rata-rata dari X1 per 2 tambah 3 X2 per 2 tambah 3 X3 per 2 tambah 3 sampai Xn per 2 tambah 3 adalah karena kakak ada tuliskan dulu nih jadi ada X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 terus sampai Xn dibagi dengan kan kan kalau punya rata-rata gitu ya datanya di jumlah semua terus dibagi sama jumlah frekuensinya ada berapa banyak datanya kalau kayak gini ada M data ya sebanyak M data kita nggak tahu dia nggak bilang nih sampai berapa pokoknya sampai M aja ya jadi kita bagi dengan M terus kita tahu tadi rata-ratanya itu adalah R berarti si ini X bar yang kita ganti dengan R X1 tambah X2 tambah X3 terus sampai Xn nah ini si M nya kita pindahkan aja ke sini jadinya dikali M dikali R oke nah ini kita simpen aja dulu nggak bisa kita apa-apain kita simpen dulu sekarang kita lihat ke sini kan yang ditanyakan adalah rata-rata dari ini ya kan kafalnya tuliskan disini X1 per 2 tambah 3 X2 per 2 tambah 3 terus kan sampai Xn per 2 tambah 3 nah ini udah selesai kalau mau mencari rata-ratanya berarti kan sama caranya ya kita jumlahkan semuanya terus kita bagi sama banyaknya data kan kayak gitu jadi X bar nya itu sama dengan X1 per 2 tambah 3 ditambah X2 per 2 tambah 3 ditambah X3 per 2 tambah 3 terus sampai Xn per 2 tambah 3 nah ini udah selesai? belum dibagi sama banyaknya datanya ada berapa banyak? ada N kita tinggal lihat aja dari sini ya ini kan Xnya sampai N berarti frekuensinya ada sampai N data ini N nah sekarang kamu lihat disini ya ini kan ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 terus nih berulang tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai berapa banyak sih? ya sesuai dengan banyaknya frekuensinya ya enggak? ada berapa banyak frekuensinya? ya N sama aja kalau misalnya gini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 3 nya ada berapa kali? ada 4 kali berarti kan 4 kali 3 gitu kan? nah ini 3 nya berulang terus nih tambah 3 tambah 3 tambah 3 terus sampai N kali jadinya N dikali 3 ya jadi setambah 3 ini bisa kita satukan semuanya jadi ini kalau kafalnya tulis kan jadi begini X1 per 2 ditambah X2 per 2 terus sampai XN per 2 ditambah dengan N dikali 3 ya jadi setiganya ini semua kafalnya satukan jadi ini jangan lupa ini dibagi dengan N di informasi sebelumnya yang kita udah punya kita ada ini kan X1 tambah X2 tambah X3 terus sampai XN itu bisa kita ganti dengan N dikali R nah tapi disini ada per 2 nya kan? semuanya ada per 2 ini per 2, per 2, per 2, terus sampai XN bisa kita keluarin enggak berarti? bisa jadi ini kita keluarin aja jadi setengah buka kurung X1 tambah X2 terus sampai XN ditambah ini ini jadi 3N gitu aja nulisnya ya enggak? ini jangan lupa ada per N ini kan kalau setengah dikalikan ke dalam ya jadinya balik lagi kayak ini jadi X1 per 2, X2 per 2, kayak gitu ya nah sekarang kan di dalam kurung ini berarti bisa kita ubah jadi N dikali R berarti bisa kita tuliskan jadi setengah dikali yang dalam kurung ini jadi N kali R ditambah 3N per N aku lanjutkan disini aja ya kamu lihat disini sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama punya M ya kan? berarti N nya kita keluarkan aja N buka kurung setengah R ditambah 3 ya jadi kalau dikalikan ke dalam akan jadi seperti ini dibagi N karena atas bawah sama-sama punya N kita bagi aja berarti rata-rata jadi berapa? setengah R ditambah 3 udah ini hasilnya oke sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4 nilai median dari data tabel di bawah ini ini ada data dalam tabel kita diminta untuk mencari median median itu apa sih? nilai tengah ya atau K2 berarti cara mencarinya adalah tinggal median atau K2 pertama kita lihat dulu frekuensinya kita hitung total frekuensinya ada berapa ini jadi 10 10 16 16 ditambah 15 31 tambah 1 jadi 32 jadi ada 32 ini genap kan? karena genap kita bagi langsung dengan 2 jadinya 16 apakah sudah selesai sampai sini? jadi sekarang kita tinggal lihat data yang ke-16 kita tambahkan dengan data yang ke-17 terus kita bagi 2 nah inilah baru deh hasil dari mediannya yang kita cari kita lihat dari frekuensinya ya kita lihat datakan 16 itu ada di sebelah mana sih? ini masih 4 ke sini masih 10 datanya nah ke sini udah 16 udah datakan 16 nih berarti data ke-16 adalah 6 ditambah data ke-17 masuknya di sini ya karena di sini udah 16 berarti selanjutnya ada di sini si 7 berarti data ke-17 ya 6 tambah 7 dibagi 2 13 bagi 2 jadinya 6,5 berarti nomor 4 mediannya itu adalah 6,5 oke sekarang kita inginkan ke soal nomor 6 diketahui data yang terdiri dari 3 pengamatan rata-ratanya sama dengan 25 dan mediannya sama dengan 25 jika suisi pengamatan terbesar dan yang terkecil sama dengan 8 maka nilai terbesarnya adalah jadi kita punya 3 data nih ceritanya tulis aja di sini misalnya A, B, C gitu ya yang diketahui di sini adalah rata-ratanya itu sama dengan 25 nah rata-ratanya kan berada tinggal A tambah B tambah C dibagi 3 gitu dong nah ternyata rata-ratanya 25 jadi 25 sama dengan A tambah B tambah C tiganya pindahin aja ke sini jadi 25 kali 3 jadinya 75 sama dengan A tambah B tambah C ini kita simpen aja gini terus diketahui lagi mediannya itu 25 median itu berarti apa? nilai tengah kan? ya kalau 3 begini berarti yang median yang mana? ya yang B nya berarti si B ini udah ketahuan itu sama dengan 25 terus diketahui lagi selisih pengamatan terbesar dan yang terkecil itu 8 kalau ini datanya berurut artinya kan yang paling besar si C yang paling kecil si A ya berarti bisa kita tuliskan C dikurangi A itu sama dengan 8 oke lanjut lagi sekarang nah ini B kita udah punya ya 25 kita substitusi aja ke dalam sini jadi B yang di sini kita ganti dengan 25 jadi 75 sama dengan A ditambah 25 ditambah C 25 nya pindah ruas aja ke sini jadinya 75 dikurangi 25 sama dengan A tambah C 50 sama dengan A tambah C nah tadi kita punya disini C dikurangi A kan? yang ditanya apa sih sebetulnya? yang ditanya adalah nilai terbesar berarti kita mencari nilai C nya ini yang kita cari nah sekarang berarti ini kan lihat ya ada A tambah C disini ini ada C min A sama-sama punya C punya A kan? kita eliminasi aja 2 ini ya jadi kalau kita tuliskan disini A tambah C sama dengan 50 ini berarti min A tambah C dibalikan gak apa-apa ya asal tandanya jangan diganti sama dengan 8 karena kita mau mencari C jadi kita eliminasi si A supaya A nya ilang berarti kita pakai tambah jadi ini habis C tambah C 2 C sama dengan 58 berarti C nya sama dengan 58 dibagi 2 jadi berapa? 29 jadi nilai terbesarnya dari data yang disebutkan di nomor 6 ini adalah 29 oke jadi sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7 kuatil atas dari data pada tabel adalah kuatil atas itu sama dengan apa sih? sama dengan Ki 3 jadi kita akan mencari Ki 3 cara mencarinya gimana? pertama kita lihat dulu dari frekuensi nya kita jumlah dulu ya frekuensi nya berapa sih? 6 tambah 10 16 tambah 12 28 28 tambah 17 45 45 ditambah 15 jadi 60 sama kayak cara yang mencari median oleh median tadi kan total frekuensi nya kita bagi 2 atau dikali setengah ya kalau sekarang karena ini Ki 3 yang dicari jadi dikali nya sama 3 per 4 ya 3 per 4 dikali dengan 60 jadinya berapa? 60 bagi 4 15 kali 3 jadi 45 berarti kita tinggal melihat kita cari mana sih data yang ke-45 ditambah dengan data yang ke-46 terus kita bagi dengan 2 ini ya data ke-45 dimana sih? tadi ini 16 ini 28 28 tambah 17 berarti 45 45 disini jadi ini 7 ditambah dengan atau 46 berarti disini ya ini kan udah 45 46 berarti disini 8 dibagi 2 7 tambah 8 15 dibagi 2 7,5 ya berarti nomor 7 warna atasnya itu adalah 7,5 oke sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8 nilai simpangan baku dari data pada tabel ini simpangan baku itu rumusnya gimana? ini Kak Prat tuliskan dulu ya kayak gini jadi kita harus mencari apanya nih? rata-ratanya kita akan menghitung nanti total dari frekuensi dikali jadi setiap nilai ini dikurangi dengan rata-rata berarti sekarang kita cari adalah rata-ratanya dulu oke cari rata-ratanya kita hitung dulu disini 13 x 5 jadinya 65 ditambah 14 x 8 112 15 x 14 210 16 x 8 128 ditambah 12 x 5 85 dibagi dengan total frekuensinya ini ada berapa? kalau kita tambahkan semua totalnya jadi 600 600 kalau dibagi sama 40 jadinya 15 jadi kita punya rata-ratanya itu sama dengan 15 oke sekarang berarti tinggal kita hitung lah ini kita cari kalau mau pakai tabel juga boleh 12 8 5 terus disini adalah oh ini x i aja deh tulisnya ini x i yang disini adalah x i dikurangi x bar kita lihat disini 13 dikurangi 15 kita langsung aja ya ini kan x bar nya itu sama dengan 15 13 kurangi 15 jadi min 2 14 kurangi 15 min 1 15 kurangi 15 0 16 kurangi 15 1 17 kurangi 15 2 oke sekarang kita cari kuadratnya kita kuadratkan jadinya 4 min 1 kuadrat 1 0 1 4 ya terakhir tinggal kita kalikan fi dikali x i min x bar kuadrat jadi si frekuensinya kita kalikan dengan ini ya hasil kuadratnya jadinya 5 kali 4 jadi 20 kita tulis disini ya 5 kali 4 terus ada 8 kali 1 8 ada 14 kali 0 0 0 8 kali 1 8 terus 5 kali 4 jadi 20 tinggal kita cari totalnya jadi kita tinggal input ke dalam sini nantinya 28 28 jadi 56 udah sekarang kita tinggal masukkan ke dalam sini nah dengan akar dari 56 dibagi dengan total frekuensinya ada 4 10 ya langsung aja ini loh kayak gini boleh kita sederhanakan jadi desimal juga boleh 56 dibagi 40 jadinya akar berapa 1 koma 4 oke jadi sekarang kita lihatkan ke soal nomor 9 karena nilai-nilai suatu pengamatan terlalu besar maka masing-masing nilai tersebut dikurangi 1200 jika data baru mempunyai modus 5 maka data lama memiliki modus berapa berarti tinggal kita tambahkan ya jadi modus baru ya tinggal 1200 ditambah 5 jadinya sama dengan 1205 kenapa bisa begitu contoh misalnya kafalnya punya data gini 20 24 24 30 35 misalnya karena datanya dianggap terlalu besar maka mau dikurangi dengan 10 misalnya ya kalau kamu lihat disini modusnya berapa sih modusnya kan 24 24 ya misalnya data ini semua kita kurangi dengan 10 jadinya berapa 10 14 14 20 dan 25 ya modus barunya jadi berapa jadi 14 ya kan nah berarti dari 14 ini supaya jadi modus lama tinggal diapain ya tinggal ditambah 10 ya jadi gak akan berubah nih banyak datanya tuh gak akan berubah kan yang berubah cuma besaran datanya aja yaudah yang tadinya dikurangin 1200 kalau mau balik lagi ke data awal ya tinggal ditambahkan dengan 1200 kayak gitu ya oke sekarang kita lanjutkan lagi kesalahan nomor 10 untuk mempermudah perhitungan semua nilai pengamatan pada suatu data dikurangi dengan A nilai-nilai baru menghasilkan jangkauan JB dengan demikian data asli memiliki jangkauan sama dengan nah jadi kita akan mencari jangkauan yang awal yang mula-mula ya anggap aja ini kita jangkauan A ini yang kita cari sekarang coba nih misalnya karvalen mau punya data kayak gini 2 3 4 5 6 8 nah jangkauannya berapa dari sini jangkauan itu sama dengan nilai yang maksimum dikurangi nilai minimum ya jadi kita lihat yang maksimum disini 8 minimumnya 2 jadi tinggal 8 kurangi 2 jadi 6 nah ini kan kita ngomongin apa sih dikurangi ya dikurangi dengan A misal data ini kafalnya kurangi dengan 1 deh kalau dikurangi 1 jadi berapa jadi 1 2 3 4 5 7 itu kan jangkauannya berapa kalau ini x max dikurangi x min maksimalnya 7 minimalnya 1 7 kurangi 1 jadinya jangkauannya 6 sama gak sama ini sama aja ya berarti jangkauannya berubah gak kalau misal data nya dikurangin berapapun atau ditambah berapapun jangkauannya akan berubah gak gak berubah jangkauannya akan sama-sama aja berarti jangkauan awalnya sama dengan berapa dong ya sama dengan J B jadi masih sama seperti yang sudah dikurangin dengan A gitu ya oke dades gini dulu aja video dari Kavale mengenai latihan statistika kelas 12 ini baru yang mengenai data tunggal nanti Kavale akan bahas yang mengenai data berkelompok ya terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat dadah